Assalamualaikum semuanya Bagaimana kabar hari ini? Kali ini saya mau minta ditemani teman-teman nih Buat merawat tanaman di teras samping rumah saya Kalau teman-teman biasanya kapan nih melakukan perawatan tanaman? Perawatannya apa aja sih selain siram? Kalau saya biasanya sepekan sekali merawat tanamannya Saya biasanya cek dulu kondisi semua tanaman Karena tanaman memiliki masalah yang berbeda-beda Ada yang layu, busuk, kering, terdapat hama, dan media tanam yang berkurang Untuk daun yang kering kita buang aja Karena selain kurang bagus dipandang bisa mempercepat keluarnya daun baru Untuk media tanam yang berkurang Kita bisa tambah lagi dengan media tanam yang baru Supaya tanamannya tidak kekurangan nutrisi Media tanamnya pilih yang bagus Yang sudah ada pupuknya Nah ini pupuknya menggunakan kotoran hewan Atau yang kita kenal dengan pupuk kandang Media tanam yang dipot biasanya berkurang Karena sering terbawa air ketika penyeraman Atau terkena air hujan Nah karena di terra saya ini atasnya memakai paranet Jadi kalau hujan tanamannya keguyur terus Makanya media tanamannya berkurang Terima kasih telah menonton! Ada beberapa penyebab tanaman daunnya bisa kering seperti ini Biasanya karena kurang air Dan bisa juga karena akar di dalamnya busuk Jadi tidak mampu menyerap air dengan baik Hmm ini dia nih tanam yang perawatannya susah-susah gampang Begonia ini kalau kurang air layu Dan kebanyakan air juga busuk Jadi kita tuh harus jeli dalam merawatnya Untuk tanaman yang dipoli bag Biasanya poli bag akan rusak dalam waktu tertentu Jadi mending kita pindah ke pot aja Biar awet dan terlihat lebih cantik Akhirnya selesai juga perawatan tanaman hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya Semoga hari-hari kalian menyenangkan Daaaah